Hei Arnie, trikmu itu payah. Jika kau ingin menjadi populer, kau harus menonjol. Bagaimana dengan sulap sungguhan? Misalnya, pesulap Harry Houdini keluar dari kubur hidup-hidup dengan tangan terikat. Tampaknya kau paham apa yang aku maksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup untuk ketiga kalinya. Dan karena orang-orang telah melihatmu melakukan trik ini beberapa kali, kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu. Dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke, Arnie, sobat siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernafas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematakan satu jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah jangan cengeng, Arnie. Arnie, kau masih punya dua jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah, Arnie. Aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada dua meter tanah di atasmu yang menekan dengan masa hampir dua setengah ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie? Arnie? Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan, dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi setengah meter. Tapi, di mana palkanya, Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah, Arnold, sebelum betonnya mengeras. Oh, yeah. Aku lupa memberitahukanmu. Solusi konkretnya saat berinteraksi dengan air, membentuk molekul alkalin, dan karena ada banyak kelembapan di kulitmu, maka, nah, itu akan terasa sakit. Selamat, Arnold. Kau berhasil. Kau berhasil menarik perhatian pada diri sendiri. Bersenang-senang dalam kemuliaan. Oh, apa kau sudah mengajarkan perintah pada Spot? Benar. Cara terbaik untuk mengajarkan sesuatu adalah mencontohkannya sendiri. Hei, Arnold! Arnold! Oh, gawat. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernafas di peti matimu, sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu! Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka kau menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira telponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka ngelak kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan Geotek akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Sherman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat. Kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... Oh, apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Oh, Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bakal tidak membutuhkannya di luar peti mati. Oh, ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari Fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billy Eilis. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat ke mejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold, Arnold, Arnold! Bangun! Halusinasi lagi jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil! Selamat! Dia masih hidup meskipun selalu mengalami kesialan. Kabar buruknya adalah bahwa tidak ada yang tahu. Dan sekarang dia ada di peti mati. Hei! Kau orang malam! Mau dengar nasihatku? Tetaplah tenang. Semakin dalam kau bernafas, semakin banyak kau habiskan oksigen. Yang sekarang hanya cukup untuk 1-2 jam lagi. Cobalah bernafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini akan bantu kau memperpanjang hidup. Walau kau tidak dibutuhkan siapapun. Sangat mudah untuk membuka tutup peti mati yang murah. Orang jelek seperti mu akan dimakankan di peti mati seperti ini. Ingat yang diajarkan PMI kepadamu. Nah, atau ambil keling jari yang dimasukkan temanmu ke dalam peti mati dan pukul bagian tengahnya. Tutupi wajahmu dengan pakaian agar tanah tidak menghalangi saluran udara. Dan singkirkanlah tanah di sekitarmu. Saat tempat di dalam peti mati penuh, cobalah untuk duduk. Jadi kau berhasil. Wow, kami tidak menyangka kau bisa lakukan seperti orang tuamu. Sekarang, coba merangkak ke atas mengeliat seperti cacing. Arnold, kau berhasil keluar? Luar biasa. Aku harap tidak ada yang berpikir bahwa kau adalah zombie. Oh, astaga Arnold. Kau ini benar-benar pecundang karena kami harus bayar dua kali untuk pemakamanmu. Kus, astaga. Apakah singa itu baru saja menelan pria berkepala dua? Ternyata tidak. Sepertinya kepalanya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa pertunjukan besar musim ini akan dibatalkan? Hei, sepertinya si manajer melihatmu dan ingin kau ikut serta. Tapi, hanya jika kau setuju, dua kepala ini dijahit ke tubuhmu. Bukankah itu yang selalu kau impikan, Arnold? Ya, karena kau setuju, ku rasa kau harus cari tahu lebih banyak soal operasi ini. Transplantasi kepala pertama yang sukses dilakukan oleh Charles Guthrie pada 1908. Tapi dia melakukannya pada anjing. Salah satu kepala dijahit pada leher seekor anjing secara terbalik. Pada 1950-an, Demikov berhasil menempelkan kepala kedua yang berfungsi. Dia transplantasikan 20 kepala dengan tubuh depan anjing. Lalu kepala satu anjing ditransplantasikan pada tubuh yang lain. Lalu ada seekor monyet yang setelah proses transplantasi coba menggigit salah satu dokter. Pada tahun 2013, Sergio Canavero mengumumkan rencana transplantasi kepala manusia. Perkiraan biayanya adalah 12,8 juta dolar. Pada tahun 2017, dibawa ke pemimpinannya, kepala manusia yang sudah meninggal di transplantasi pada sesosok jasad. Sebenarnya itu cocok untukmu, Arnold. Sekarang saat yang melatih peranmu. Semoga kau tidak mengacaukan dan mempermalukan kepala-kepala ini. Kau harus bermain juggle sambil mengendari sepeda roda satu di atas papan melewati lingkaran berapi. Ya, mereka sepertinya tidak suka kau bertindak bodoh, Arnie. Cobalah untuk tidak mengganggu para profesional yang mengatur tubuhmu. Di sini kau hanya diminta untuk tidak merusak penampilan. Acara pembukaan besar seluruh mata tertuju ke arahmu, Arnold. Hari ini kau bagian utama pertunjukan ini. Semoga berhasil, kawan. Kau hebat. Hanya tinggal sedikit lagi dan... Apakah itu tak gaya di sana? Dia datang untuk melihatmu? Tidak, tidak. Jangan teralihkan. Jangan sekarang, Arnold. Dasar bodoh. Dengan coba menjadi gentleman, kau justru mempermalukan diri sendiri dan trul bersaudara. Itu kegagalan terbesar yang pernah dialami oleh sirkus ini. Aku melihat sepertinya harimu dimulai dengan awal yang keras. Aku tidak menyangka akan bilang begini, tapi aku merasa kasian padamu, Arnold, dan aku tahu seseorang yang bisa membantu. Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold, terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukmu. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu. Sebagai contoh, cinta tidak berbalas. Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembira lah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu. Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu. Seperti rapper terkenal Lil Uzifer. Ada sebagian orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari cacat pada gen SCN 9A. Orang-orang yang seperti ini bisa membedakan dingin dan panas. Mereka merasakan sentuhan, tapi sinyal rasa sakit tidak masuk. Arnold, apa kau yakin mau menghajar pacar tagai karena ciuman itu? Ingat Arnold, tidak merasakan sakit bukan berarti kau tidak bisa mati. Kau harus pergi ke rumah sakit secepatnya. Tampaknya kau masih si pemalas yang sama. Jadi, saat kau tidak merasakan sakit, bahkan selotip biasa pun tidak masalah. Ups, sepertinya efek obat Dr. Joe sudah berakhir. Selamat datang kembali ke kehidupan normal, Arnie. Arnold, gayamu sungguh luar biasa. Iya, hari ini jelas bukan harimu. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sudah mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward Obara mengalami koma pada usia 16 tahun, dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi, dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab. Labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas, dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya! Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo, Arnie, kau bisa melakukannya! Aku tidak menduga bisa mengatakan ini, tapi kau benar-benar membuatku khawatir. Bagaimana perasaanmu? Apa kau berbicara bahasa Klingon? Kau menjadi salah satu dari mereka yang setelah koma, lupa bahasa asli mereka, dan mulai berbicara dalam bahasa yang sama sekali asing. Tapi fakta bahwa kau mulai makan kotoran setelah koma adalah sesuatu yang baru. Betapa uniknya dirimu bagaimanapun juga. Tapi selamat! Kau sudah mendapatkan 10 juta views. Apa kau sedang mengerjakan tes IQ? Jangan tegang begitu, karena kau bisa meledakkan potongan terakhir otakmu. Oh, kau kesal dan mau menunjukkan kecerdasanmu jauh lebih tinggi. Kau hanya menipu dirimu sendiri, walau aku punya ide. Otak bekerja jauh lebih baik saat mendapatkan nutrisi yang banyak. Ini bisa dicapai lewat sirkulasi darah yang lebih cepat. Satu suntikan adrenalin akan meningkatkan detak jantung jadi 220 detak per menit. Dan cangkir kopi ke 40 akan membuatnya jadi 350. Ayo lihat apakah kita cukup memberi gizi otak kita. Ya. Tapi bagaimana jika kita buat jantung kita berkontraksi secepat 300 ribu kali per detik? Darah akan mengaliri vena 20 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Jelas saja semua vena dan pembuluh darah akan langsung meledak. Dan jantung tidak akan bisa berkontraksi untuk kedua kalinya. Jadi kita lakukan peningkatan. Kita ganti jantung dengan mesin dan membuat darah menjadi lebih kental. Nah sekarang ceritanya akan berbeda total. Dalam wujud ini kita jadi Superman. Semua proses dalam tubuh dipercepat ribuan kali. Ini akan jadi masa paling produktif dalam hidup kita. Dengan otak seperti ini, kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih sukses daripada Google. Atau menyempurnakan teori gravitasi Einstein. Memajukan umat manusia sampai 100 tahun 100 ke depan. Tapi karena metabolisme yang dipercepat, kita akan berada di toilet sepanjang waktu. Tapi jangan cemas, ini tidak akan berlangsung lama. Tubuh kita hanya bisa menahan ketegangan dan stres sebesar ini maksimal 2 jam. Dan lalu, boom! Hei Arnold, kau lupa untuk ikut tes. Arnold! Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Ya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyilipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan. Menyaring air minum sendiri dan... Tidak! Jangan makan apapun, idiot! Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3 sampai 4 kilometer. Anjing menggonggong, 2 sampai 3 kilometer jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 kilometer. Dan lagu-lagu BTS. Ya, kau selalu bisa mendengarnya. Ih, apa itu Arnold? Oh, lihatlah. Hewan kecil ini, dia tersesat. Sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelus, ya Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka. Yang mengeluarkan racun mematikan. Sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi jika kau bisa temukan air mengalir, aliran, atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Ya, Arnold, dengan cara itu, kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Ya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun, dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya. Untuk membuatnya jadi berasa, Ups, bukan tim penyelamat yang menemukanmu, tapi seorang pemburu lokal. Dia melihat apimu. Selamat, Arnie! Kau berhasil pulang. Tapi tunggu, kau menyewakannya. Nah, itu tidak masalah sekarang, karena kau belajar bagaimana hidup di pohon. Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold! Menghabiskan sepanjang hari bermain video game, pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, Kelumpuhan tidur. Tidur rem adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak. Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul, dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita niktophobia. Rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Uh, sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Hah! Di dalam peringkat para pengecut di dunia. Kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amikdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amikdala seseorang hancur karena penyakit urbuk wai. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen. Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal. Bahkan bayanganmu sendiri. Oke, oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur. Yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Ya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu. Aku suka membangunkannya saat dia tidur begitu nyenyak. Bangun kau, pemalas. Aku punya sesuatu untukmu, Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Aku rasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia tiga jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, ku rasa bagimu, Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Ya, kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor tiga. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Uh, ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga. Ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus. Kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum. Kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon. Hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut tak gaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Ah, andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Katulistiwa pada kecepatan 1.667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup! Ah, aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Dadah, Arnold! Arnold, apakah kau akan menikah? Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam para menutupi wajah mereka. Batuk terus menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren! Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Oh-oh, bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenek. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama tiga hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Cap, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal. Bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana. Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini, baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Cak, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh, tidak. Lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu dia kehilangan jarinya. Hmm, sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigori Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau ke mana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan. Grigori Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Gregory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker, Texas Ranger. Ternyata Vendem belajar dari orang ini. Uh, ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnold, kau adalah pesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal, Arnold. Arnold, kau orang bayi. Oh, kini aku paham. Kejutan luar biasa. Arnold, aku ucapkan selamat. Karena kini kau akhirnya menikah. Meski dengan zombie. Peace. Duduklah di sini dan pilih apa yang akan kau makan lebih dulu. Ayolah, Arnold. Ini Mini Miney Moe. Satu gigitan dari bayi cobra bisa membunuh seekor gajah seberat 3 ton. Hampir tak ada udara di perutnya. Tapi ketika ular menyelam, ular bisa menahan napas hingga 10 jam. Cairan lambung akan mencernanya dalam 1,5 sampai 2 jam. Seolah-olah itu seekor ayam. Dan semua sisanya harus keluar melalui anus. Oh, lihat. Itu bisa. Jika itu tidak menyentuh daramu, itu tidak akan bisa membahayakanmu. Apa-apaan itu. Tapi begitu terkenal luka atau sayatan, efek bisanya langsung terasa. Kelumpuhan. Lalu kejam. Dan setelah 15 menit, kau akan mati. Tapi hanya jika kau tidak mendapatkan antidot. Oke, siapa yang membiarkan kataknya masuk? Sebanyak 1 gram dari racun Philobesteribilis bisa membunuh manusia satu kota. Andai ada hewan kecil yang menginjak jejak katak ini, racunnya akan langsung membunuhmu. Bahkan jika kau terkena setetes kecil racunnya pada kulit, boom, kau akan mati. Katak itu akan pingsan 30 detik setelah masuk ke dalam perut. Dan 10 menit kematian yang menyakitkan akan menantimu. Dan antidot untuk racun itu belumlah ada. Jika kau bisa berhenti mencarinya. Dan jika racun kalah jengking ditambahkan ke dalam racun Philobates, kekuatannya akan meningkat hingga 12 kali lipat. Ada permintaan terakhir? Kau ingin para penonton untuk berlangganan dan memberikan tanda suka?